Swahidun Halim, Gubernur Provinsi Banten, Undang Kepala Sekolah Bicara Masalah Kapasitas Terbatas, Donasi, Sekolah Favorit, dan Peraturan Menteri Pendidikan, serta cari dan berpulang. Kalau berdekatan lingkungan teradius 1 kilo, begitu banyak peminatnya pada sekolah-sekolah tertentu. Sementara kapasitas terbatas, ini yang jadi persoalan yang saya kira menjadi catatan kita. Dan hari ini memang saya mengundang para sekolah-sekolah untuk mencari jalan keluar. Apakah perlu ada penambahan ke depan bangunan-bangunan kelas-kelas sekolah baru? Berdasarkan laporan dari HCD Kota Tangram maupun Tangselatan, Alhamdulillah, pendaftaran berjalan lancar yang dimulai sejak kemarin hari Senin sampai tanggal hari Sabtu ya. Waktu itu sudah cukup panjang, karena ini memang mempertimbangkan aspek daripada lingkungan masyarakat sekitar. Dan tadi saya beberapa ke sekolah, jadi saya mengikuti bahwa pada awal pelaksanaan perdaftaran memang bisa saja terjadi kerawat atau perumunan jika memang bertatah secara administratif, secara baik. Tapi setelah itu berjalan normal. Pak, dari dua hari pendapatan ini kira-kira dari penguruan Kujibantan ada kebijakan membuat peraturan dari IKNA sendiri yang mungkin penguruan Kujibantan punya kebijakan sendiri? Ya, kita kan tetap harus mengajuk kepada peraturan Menteri Pendidikan. Jadi sebetulnya sisi menjonal sini, kalau lihat dari sisi idealitasnya memang untuk memenuhi sasaran, pemerataan pendidikan. Jadi sedapat mungkin lingkungan sekitar mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa harus bersaing dan berkompetisi dengan teman-teman dari luar begitu misalnya. Tapi yang tidak diperhitungkan dan harusnya secara rasio harus dihitung jumlah sekolah dengan kebutuhan. Dengan kebutuhan, karena pada daerah yang padat penduduk di mana memang peluang untuk mendapatkan pendidikan lebih besar, ini memang berisikonya adalah bahwa sekolah terbatas tapi jumlah peminat banyak, tinggi, mempulgak. Ini yang tidak diperhitungkan oleh di dalam peraturan Menteri Pendidikan itu sendiri. Kalau saya melihatnya sebetulnya, konsep ini bagus dalam mereka pemerataan pembangunan pendidikan, konsep ini bagus dalam mereka memberikan peluang yang sama kepada generasi kita, hanya saja memang di dalam menseleksinya tidak melihat tentang kesaran kebutuhan dan rasio dari ketersediaan pasitas sekolah. Pak, ada kemungkinan bisa ada penambahan jumlah sekolah untuk daerah-daerah padat Pak? Ini yang kita pertimbangkan, ada beberapa sekolah, seperti contoh sekolah-sekolah yang ada di konteks perumahan atau daerah padat. Karena dulu memang pada kenyataan satu kecamatan, satu sekolah kan, dan terjadi banyak variabel di situ. Dan saya melihat bahwa satu kecamatan, satu sekolah dengan jumlah peminat yang cukup besar, ini kan daya dan kapasitas, daya tabungnya terbatas. Kalau dulu kita dengan sistem rating, dengan sistem prestasi, tapi sekarang enggak, berkaitan sistem lingkungan. Jadi agak kesempatan sekolah-sekolah untuk melakukan seleksi, siapa sih semuanya yang harus diterima di sekolah itu. Nah oleh itu, nanti akan bisa disukur, nanti lanjut. Pak, satu lagi Pak, untuk sekolah-sekolah favorit yang selama ini IMED-nya muncul, itu akan terjadi degradasi prestasi enggak dengan adanya sistem jurnasi ini? Itu kan konsep sekolah favorit dulu ada di waktu saya wali kota, memang kedepankan. Tapi political will-nya pemerintah pusat, buat Menteri Pendidikan, saya melihat bahwa dia konsepnya pemerataan. Kalau ada sekolah favorit, harusnya favorit semua. Dan ini memang memasak pada daerah untuk mempersiapkan diri, berdasarkan instrumen-instrumen, berdasarkan infrastruktur yang ada. Ya, persoalan sekarang nih, dia di sekolah favorit, dia karena berbasis pada lingkungan, bisa jadi. Mereka yang tidak punya prestasi, tapi mereka diberikan ruang untuk bisa ikut sekolah di sekolah favorit. Pengalaman yang sebelumnya kan, anak yang tidak berusaha pada sekolah menghasil, sudah dipaksakan masuk ke sekolah itu. Dan semester pertama, kedua, sudah kalau bersaing mengunturkan diri. Nah, ini yang memang mungkin masa peralihan. Tapi ke depan memang pemerintah harus betul-betul menghitung rahasia jumlah peminat dan kebutuhan sekolah dengan kondisi yang ada di sekolah ini. Jadi menurut Bapak, acara ini efektif? Karena ini saya lihat tadi masih dalam berproses. Sebenarnya kalau kita lihat secara parsial, pendataran efektif. Tidak ada waktu. Cuma tadi nanti arahnya kemana, banyak orang berharap bahwa harusnya dikedepankan prestasi. Tapi kan sekarang enggak. Juhan melaporkan dari rumah mati, Jagarawa, Kota, 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 Kota. Saya belum efektif. Pak UBK SMA sih ini gimana Pak? SMA sih tidak ada masalah relatif. Karena mereka tidak mengatur donasi. Mereka sudah biasanya.